Halo, Mas. Halo, Git. Kamu di mana? Di kafenya Yuda. Kenapa, Mas? Oke, tunggu di situ. Aku jemput sekarang, ya. Emang kita mau ke mana, Mas? Nanti aku jelasin, oke? Oh. Ya, udah deh. Oke, oke, oke. Bye. Oke, bye. Oke, gue harus cabut deh. Mau ke mana? Nggak tahu. Mas Arya on the way ke sini, katanya. Arya ke sini? Iya, katanya mau ngajakin gue pergi, tapi nggak tahu di mana. Yaudah, ntar pada nunggu lama, ntar marah-marah lagi. Iya, hati ya. Yaudah, tapi kita tetap lagi tugas, ya. Iya, rencana kita, ya. Iya, oke. Yaudah, guys. Bye. Hati-hati ya. Hati. Doin gue. Oke. Dadah. Semangat. In. Jadi kita mau ngapain ini? Seru nggak nanti? Boleh kali baginya, ini kesukaan. Ambil. Gue kembangin dulu, ya. Oke, makasih, Nek. Panah-panah lagi sih, Mas? Kita mau ketemu Karin. Tenang dulu. Dengerin dulu penjelasan saya. Jadi, Karin tuh telepon aku. Terus dia bilang, dia lagi ada masalah sama mantannya. Mantannya ini, udah mulai neror dia terus, dan sekarang ada di Indonesia. Dan merasa, wah, Karin kayaknya dia mulai nggak nyaman nih. Dia mulai ngerasa nggak aman. Makanya dia telepon aku, telepon Felix. Cuma kan Felix, masalah lagi di luar kota nih. Aku juga tadinya ngajakin Felix nggak bisa. Makanya aku ajak kamu. Minimal kamu tahu. Nggak berpikiran aneh-aneh. Bahwa ini memang sekedar memastikan aja. Bahwa kondisinya baik-baik aja. Itu aja kok. Tumbennya Mas Arya tuh bisa spontan gitu. Padahal biasanya kan harus apa-apa ngikutin peraturan. Harus terschedule. Kiran buat ini spontan ya, bisa. Yaudah, ini kan kamu lihat dulu nanti kondisinya ya. Oke, kita ke sana ya. Oke. Aria. Hai. Terima kasih udah datang. Ya, jangan khawatir. Hai. Ya, bersama dia. Hai. Um, well, thank you, Aria. Um, sorry. Lo jadi repot kesinian. Inget, I'm so sorry. Kamu jadi repot kesini juga. Jujur aku nggak tahu tadi harus nelfon siapa lagi. Iya, iya. Nggak apa-apa. Ya, maksudnya kan gue juga ada janji sama lo juga. Kalau ada apa-apa lo bisa telfon Felix atau gue. Siapapun diantara kita berdua yang bisa datang, ya kita akan datang gitu. Ya, paling gue mungkin sama Inget ya, tentunya akan bolak-balik kalau memang ada sesuatu yang urgent, yang penting, ya kita datang. Tapi dia, dia nggak sempat masuk kesini lagi kan? Um, no. Nggak sih kayaknya, no. Kayaknya repot ya, mas. Kalau kayak gitu terus. Maksudnya kasihan kan Kak Karinnya kalau misalnya tiba-tiba suatu saat nanti nggak sempat nelfon atau Mas Arya-nya nggak angkat nelfon. Kan takutnya bahaya juga kan. Terus Mas Arya juga ribet, bulak-balik. Terus kalau saya nggak bisa kan juga gimana. Mendingan Kak Karin nginep aja di rumah kita. Iya nggak sih? Jadi 24 jam sama kita, itu udah pasti aman banget sih. Oh nggak? Ya. Oke. Oke. Seru kan? Kita jadi punya girls time. Iya. Iya, sure. Punya waktu bareng-bareng terus. Oke. I mean, if that's okay. Iya. Oke banget. Oke banget. Iya. Oke. Iya. Ini nggak ribet kan Mas? Iya kan? Kalau gitu I'll pack dulu kali ya? Iya. Silahkan. Do you mau lagi ya kalau? Ini masih ada. Mau lagi? Oke. No, thank you. Nanti. Iya. Iya. Bentar ya? Iya, iya, iya. Seru banget ya. 24 jam bareng Kak Karin. Iya. Tapi kan kalau misalnya. Apa? Nggak maksud aku. Ya, oke. Apa? Nggak. Nggak apa-apa dong? Nggak, nggak apa-apa. Nggak ada masalah kan? Nggak. Ya, emang ada masalah. Sayang, kok bongong? Nggak, nggak apa-apa. Oh, iya. Aku lupa bilang sama kamu. Kamu kapan free? Kenapa emang? Mama ngajak kamu ketemu. Ya, ketemu sama keluarga aku. Oh. Saya enggak apa-apa kok. Kalau emang kamu ngembaya jawab sekarang. Baik kamu kabarin aku aja ya. Biar aku bisa kabarin Mama. Iya. Nanti aku kabarin. Yuk. Silahkan. Silahkan. Wow. This is... Bagus banget. It's... Very nice. Iya, ini sebenarnya kamar utamanya. Ini dulu kamarnya ibu bapak aku waktu mereka masih tinggal di sini. Cuma nggak pernah kita pakai, soalnya Mas Arya sukanya sama yang kecil-kecil. Ruangan yang kecil maksudnya, makanya kita di kamar bawah. Iya. Iya. Wow. Git. Makasih banget kamu udah repot, udah ngembauin aku tinggal di sini. Thank you so much. Iya. Soalnya... Jujur aku merasa lebih aman aja kalau deket Arya. Iya, emang. Aman emang kalau deket pas Arya. Dia merangkap soalnya. Iya. Ya, pokoknya nanti kalau ada perlu apa-apa, just let me know. Let me know. Oh, you. Iya. Soalnya kan Mas Arya sibuk kan, dan aku yang ngatur rumah, jadi just let me know. Yeah, of course. Ya. Ya udah. Kita mau mandi. Aku mau mandi maksudnya. Nanti kita makan malam di bawah ya. Oke. Iya. Ini mau dibantuin dulu, mungkin dibantuin. No, I mean... Sorry, sorry. Udah bau Mas mau mandi. Iya. Iya. I mean... selamat menikmati ha aku tuh selalu gede seemen galen dikit mas Ellie cantik lo begitu selen banget tau gak untung aja gue tuh bisa sabar tadi kalau gak udah gue anjak banget lagi sama suami orang aman aman gue pikir suami gue sapam tapi untung aja ya nanti di rumah gue jadi lo gak bisa ngapa-ngapain sama mas Arya biarin aja biarin gue kasih liat kemesraan gue sama mas Arya jadi dia gak bisa deket-deket sama mas Arya makin gue emosi ya cini bagian dia juga aneh ya ngerasa bagus kayak gitu ke suami orang hah mas Arya juga lagi suka terlalu baik sih jadi cowok suling banget tenang-tenang gak boleh keliatan harus tetap cool menghadapi si pandemik itu biatin aja loh ya biatin gak usah so kecakepan mau jadi cewek dong lagi baca buku Ar ya iya baca buku apa? ini between two kingdoms cerita tentang tentang perjuangan perempuan yang mulai kehilangan harapan mulai kehilangan tujuan hidup setelah dia di diagnosa cancer interesting i'll put it in my list kalau gue boleh tau tujuan hidup lu apa sekarang? cause gue inget dulu lu pernah bilang ke gue one of your dreams itu adalah untuk memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan which i did is it still? of course mas Arya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati